Intro J2 3 Binsana sadonya Jangan lupa sabar nonton video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Binsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Comment serta share ke kawan-kawan yo Halo Dunsana kabar rantau, kali ini kita akan membahas tentang 8 fakta menarik Sumatera Barat di mata dunia Ada yang terindah dan tertua Yuk ditonton videonya sampai selesai Dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen Dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan Dengan video-video terbaru kami Provinsi Sumatera Barat Sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Ibu Kota Padang Sumber terletak sepanjang pesisir Barat Sumatera bagian tengah Dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur Dan sejumlah pulau dilepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.012,89 km persegi ini berbatasan dengan 4 provinsi Yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu Sumber adalah rumah bagi etnis Minangkabau Walaupun wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat saat ini Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota Dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten Kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai, dinamakan sebagai negari Nah, dari 19 wilayah tersebut banyak hal yang menarik yang sedikitnya belum diketahui oleh masyarakat sumber sendiri Untuk menjawab rasa penasaran Anda, berikut beberapa fakta menarik Provinsi Sumatera Barat di mata dunia Yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber 1. Mentawai Lokasi Surfing Terbaik di Dunia Kabupaten Kepulauan Mentawai di sumber ini terkenal sebagai salah satu lokasi surfing terbaik di dunia sejak 1993 Kepulauan ini sedikitnya dikunjungi 4.000 peselancar asing setiap tahunnya pada musim ombak Yakni mulai Maret hingga September Di Mentawai, terdapat 72 spot ombak surfing yang menjadi favorit peselancar dunia dari berbagai negara Seperti Australia, Selandia Baru, Jepang, Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Amerika Latin Dua di antaranya, yang disebut Lances Rite dan Macaronias Dianggap sebagai 10 titik terbaik di dunia karena ombaknya yang selalu konsisten Beberapa peselancar profesional mengatakan bahwa ketinggian ombak di Pulau Sibirut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan dapat mencapai 4 meter dengan pecahan gelombang 6 kali Setiap musim surfing antara Maret hingga September, ribuan peselancar dari seluruh dunia datang ke Desa Tua Pejat di Pulau Sipora melalui Padang Jumlah wisatawan asing yang datang jauh lebih banyak daripada wisatawan domestik Dengan perbandingan lebih dari 7.000 wisatawan asing per tahun dibandingkan dengan sekitar 2.000 wisatawan domestik Selain bisa nikmatin olahraga selancar, surfing, di Kepulauan Mentawai juga bisa nikmatin pesona alam Kepulauan Mentawai yang sangat mempesona Saat ini di Kepulauan ini juga sudah banyak tersedia sarana pendukung, seperti resort, restoran, bar, dan kuliner Jadi buat yang nggak punya hobi, bisa merasakan liburan di sebuah pulau yang masih asri dengan pemandangan pantai plus aksi-aksi para surfer yang super bagus 2. Rendang adalah makanan terenak di dunia Rendang merupakan makanan dengan olahan daging dan rempah-rempah khas Minangkabau yang dihasilkan melalui proses memasak berjam-jam dengan santan hingga kering, menghasilkan potongan daging berwarna hitam pekat Rendang ini diketahui juga dapat bertahan dalam suhu ruangan selama berminggu-minggu Hidangan rendang sangat populer di Indonesia, dan biasanya menjadi hidangan utama di restoran padang di seluruh dunia Selain Indonesia, rendang juga dikenal di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Thailand Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara rendang Indonesia dan rendang dari negara-negara Asia Tenggara lainnya 3. Pariangan Desa Terindah di Dunia Desa Nagari Pariangan yang terletak di lereng Gunung Marapi di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Jaraknya sekitar 95 km di utara kota Padang dan 35 km dari kota Bukit Tinggi, serta berada di antara kota Batu Sangkar dan Padang Panjang Nagari Pariangan memiliki luas sekitar 17,97 km persegi Selain keindahannya, Nagari Pariangan juga terkenal karena ketinggiannya yang mencapai 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut, membuat udaranya sejuk Gunung Marapi, yang masih aktif hingga saat ini, terletak di daerah ini dan meletus terakhir pada tahun 2014 Dengan lokasinya di wilayah pegunungan, panorama alam di Nagari Pariangan sangat memukau Di jalan utama menuju desa wisata ini, pengunjung akan melintasi jalan yang berkelok-kelok di tengah pemandangan hijau yang sangat asri Terdapat hamparan sawah yang subur dan pepohonan rimbun yang menemani perjalanan Di wilayah perkampungan Nagari Pariangan, terdapat rumah-rumah gadang khas Sumatera Barat yang juga sangat menarik Meskipun padat, rumah-rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung dan terlihat rapi serta indah dipandang Setiap sudut yang dilihat, atap gonjong yang runcing selalu terlihat, sebutan atap rumah gadang Meskipun terlihat tua, rumah-rumah tersebut masih menarik dan khas karena motif-motif Minangkabau yang unik Yang menarik, masyarakat desa membangun rumah-rumah tersebut secara tradisional tanpa menggunakan paku 4. Masjid Raya Sumatera Barat dengan arsitektur terbaik di dunia Masjid Raya Sumatera Barat menjadi salah satu dari tujuh pemenang penghargaan internasional dalam kompetisi desain arsitektur masjid Yang diadakan oleh penghargaan Abdul Latif Al-Fosan untuk arsitektur masjid Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong inovasi dalam perencanaan, desain, dan teknologi dalam arsitektur masjid di seluruh dunia Terdapat empat kategori penghargaan, yaitu masjid pusat, masjid jam, masjid lokal, dan masjid komunitas dengan moto Arsitektur Masjid di 21 ST Senturi Dalam kompetisi ini, terdapat 201 masjid dari 43 negara yang dinominasikan Dan tujuh masjid diumumkan sebagai pemenang utama Termasuk Masjid Raya Sumatera Barat bersama dengan enam masjid lainnya Masjid Raya Sumatera Barat di Indonesia Masjid Raja Abdullah di Riyad Masjid Basuna di Desa Basuna Sohak Mesir Masjid Al-Ahmar di Bangladesh Masjid Sancaklar di Buyub Cekmece Istanbul, Turki Masjid Amir Shaqib Arslan di Lebanon Masjid Agung Jenny di Mali 5. Tato Mentawai Tertua di Dunia Suku Mentawai di Sumatera Barat memiliki pandangan yang menghargai Tato sebagai warisan budaya yang memiliki nilai estetika dan makna simbolik yang penting bagi pemiliknya Tato pada suku Mentawai disebut sebagai Titi Tato atau Senirajah di suku Mentawai sumbar merupakan salah satu jenis Tato tertua di dunia Karena pandangan tersebut, masyarakat suku Mentawai umumnya memiliki Tato yang menutupi hampir seluruh bagian tubuh mereka, dari kepala hingga kaki Titi pada suku Mentawai tidak dapat dibuat oleh orang sembarangan Masyarakat suku Mentawai memiliki seorang pembuat Titi yang disebut Sipa Titi Meskipun tidak diangkat secara adat, keberadaan Sipa Titi diakui oleh masyarakat suku Mentawai Untuk membuat Tato yang simetris, seorang Sipa Titi harus memperhitungkan jarak Titi dengan metode manual, menggunakan jari Selain melalui ritual, pembuatan Titi dilakukan secara bertahap Tahap pertama biasanya dilakukan pada usia November 12 tahun atau masa akil balik dan hanya pada bagian pangkal lengan Tahap selanjutnya dilakukan saat usia 18-19 tahun dengan rajahan pada bagian paha Tahap ketiga dapat dilakukan pada usia dewasa dan pada bagian tubuh lain 6. Mesin jam gadang bukit tinggi cuma ada dua di dunia Di dalam menara jam gadang terdapat 4 jam berukuran besar dengan diameter mencapai 80 cm Konon, jam-jam raksasa ini didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan Teluk Bayur Mesin yang menggerakkan keempat jam ini hanya ada dua di dunia Satu di antaranya terdapat di Big Ben yang menjadi ikon kota London Mesin dan jam tersebut terletak pada satu tingkat di bawah tingkat menara paling atas Di bagian lonceng, terdapat keterangan pabrik pembuat jam, yaitu Fortmann Rellinghausen Pembuat jam ini bernama Ben Hart Fortmann, sedangkan Rellinghausen adalah nama kota di Jerman Mesin untuk jam gadang ini diproduksi pada tahun 1892 7. Bunga Raflesia terbesar di dunia Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Resor Kabupaten Agam Sumatera Barat Menyebut bahwa bunga Raflesia Arnoldi yang berada di data Simpang Dingin, Nagari Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya Bakal mekar dan tumbuh dengan ukuran terbesar di dunia Pengendali ekosistem hutan BKSDA Agam, Adi Putra menyebutkan ukuran bunga ini Akan mengalahkan rekor bunga Raflesia jenis tuaan muda E di Marambuang, Kecamatan Palembayan Di Marambuang bunga Raflesia memiliki diameter 107 cm dan berdasarkan catatan yang pernah ditemukan di dunia Karena sebelumnya bunga Raflesia tersebar pernah tumbuh dan mekar di Filipina dengan diameter 100 cm, katanya 8. Masyarakat Sumatera Barat Matrilineal terbesar di dunia Matrilinealitas adalah sebuah sistem kekerabatan di mana alur keturunan diatur berdasarkan pihak ibu Istilah ini seringkali disamakan dengan matriarhat atau matriarki, meskipun pada dasarnya memiliki makna yang berbeda Matrilineal berasal dari kata latin, yaitu mater yang berarti ibu, dan linea yang berarti garis Artinya, matrilineal mengikuti garis keturunan yang berasal dari pihak ibu Pada masyarakat Minangkabau disumbar tercatat sebagai masyarakat matrilineal terbesar di dunia Hal ini didasari dengan perempuan adalah kewaris harta pusaka keluarga Dalam keluarga tradisional Minangkabau, garis keturunan dirujuk pada ibu dan klan Marga diwariskan dari ibu, dan ayah dianggap tamu dalam keluarga Kekuasaan sangat dipengaruhi penguasaan aset ekonomi Tapi pria dari pihak perempuan memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitasnya Itulah 8 fakta menarik yang ada di Sumatera Barat yang terkenal hingga mancanegara Sekian mungkin sedikit cerita tentang 8 fakta menarik Sumatera Barat Di mata dunia, ada yang terindah dan tertua Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya